Sebelum videonya dimulai, aku ingin nih pohon ke kalian ke para bujang pencari giveaway kalau aku ingin mengadakan giveaway 10 Diamond Logs pada saat 20.000 subscriber Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan share, dan komen grow ID dan work kalian di kolom komentar di bawah Oke ya bujang? Halo semuanya, balik lagi dengan aku Jimjoy di Gamerotopia Indonesia Siaaa Di video kali ini kita bakal membahas ya apa yang saja yang harus dipersiapkan pada saat event Summer Festival Kalau nggak salah, event Summer Festival ini bakal dimulai antara bulan Juni atau Juli bujang Dan sekarang ini kan sudah bulan Juni Dan juga sudah di pertengahan bulan Juni Kalau nggak salah aku nge-recordnya ini pada tanggal 20 Juni sekarang ya aku nge-recordnya Mungkin ya antara seminggu atau nggak dua minggu lagi bakal mulai itu event Summer Festival Nah kan karena event Summer Festival pengen-pengen akan dimulai Aku bakal memberi tips nih apa saja yang harus dipersiapkan pada saat event Summer Festival Dan juga mungkin beberapa dari kalian sudah memperlihatkan Mungkin sudah melihat atau menonton video youtuber orang lain Youtuber lain ya Dan juga beberapa kalian sudah tahu itu apa saja yang harus dipersiapkan pada saat event Summer Festival Yang pertama itu adalah yang harus kalian persiapkan itu adalah games bujang Games sebanyak-banyaknya Nah itu yang harus dipersiapkan ya Sebenarnya ini ada dua macam ini Kalian persiapkan games itu untuk dijual gamesnya Atau kalian persiapkan gamesnya itu untuk membeli pack yang ada pada saat event Summer Festival Berarti ada dua nih bujang Yaitu games untuk dijual Games untuk disimpan Dan nanti game disimpan ini dipersiapkan untuk membeli item pack itu ya Kalau gak saya pack pada saat event Summer Festival Nah yang pertama aku bakal ngebahas Yang jual games ini bujang Jual games dulu kita bahas dulu ya Untuk harga sekarang ini Coba kita cek ya di buy games Masih belum naik ya untuk harganya ini Sudah berubah ya world gamesnya ini Worldwide gamesnya ini udah pindah nih bujang Sebelumnya bukan ini worldnya ini Kita cek yang mana harga Berapa harga gamesnya Nah ini dia Untuk sekarang ini harga gamesnya itu masih 1000 per wl ya Yang masih belum di tag atau Yang masih ngambang gini lah ya Yang mana taik ngambang Jadi Untuk harga sekarang ini Mungkin masih belum event Summer Festival Mungkin harga itu ya masih stabil Di harga 1000 per wl Tapi mungkin pada saat event Summer Festival Mungkin harga itu bisa naik bujang Ya antara 700 sampai 1000 700 700an mungkin bisa dapet itu ya 700 Per wl Untuk harga gamesnya itu Kalau gak salah pada saat event Valentine Event Valentine Harga games itu naik bujang Harganya itu Kalau ditotalkan itu 2000 Per 3 wl Berarti untuk per wl nya itu 666 games Per wl ya bujang Kan pada saat event Valentine tersebut kan Kita bakal membeli Packs Kita bakal gunakan game tersebut Untuk membeli packs Dan di dalam packs itu kan Ada mendapatkan Nah kok lupa aku namanya Apa namanya itu Block apa itu Aduh kok lupa aku Bukain block itu ya Kok lupa aku ya GHC Nah itu dia Bakal mendapatkan GHC bujang Golden Heart Crystal Nah GHC itu kan Bahkan mahal itu ya Untuk harganya Persatuan aja mahal itu Dan juga itu rare itu Mendapatkannya ya Kalau gak salah untuk harganya itu 70 dl atau 80 dl Bukain orang mendapatkan GHC itu Sangat Sangat beruntung sekali itu ya Orang mendapatkan GHC itu Kan pada saat itu Harga games itu bakal melambung naik ya Seperti yang gue bilang tadi 666 per wl Nah begitu juga Dengan pada saat Event Summer Festival nanti Event Summer Festival nanti Kita bakal Bukan kita bakal ada sih Bakal ada pack Dan dalam pack tersebut Ada item yang sangat rare bujang Dan harganya itu Lebih mahal Dari GHC ini Dan pastinya Kalau lebih mahal Ya lebih susah bujangnya Jadi itu ada dua nih ya Yang pertama ya Games untuk dijual Dan games untuk dicap Kalau untuk sekarang ini Kayaknya harganya masih stabil Mungkin pada saat mulai Event Summer Festival nanti Bakal naik itu harganya itu Ya paling kan Ya sama kayak event valentine nanti Event valentine nanti Event valentine sebelumnya 666 per wl Itu harga gamesnya Nah itu ya Untuk Jual gamesnya Soalnya ini Ada juga orang yang Membreak Atau pengen mengejual gamesnya itu Karena untuk harganya naik bujang Nah selanjutnya ini Yang keduanya Games untuk dicap Kenapa games untuk dicap Nanti bakal membeli Pack yang ada Di Summer Festival nanti Coba kita cek aja Packnya itu Di web aja bujang Biar lebih lengkap Oke Nah kita sudah ada Di webnya bujang Web Di Growtopia Wiki nya langsung Nah ini kita coba Lihat dulu Summerfest Nah ini dia Event Summerfest Kalau pada saat 2018 tahun lalu Mulainya itu Juli tanggal 6 Juli tanggal 6 Berarti bulan depan Itu mungkin Sekarang tanggal 20 Ya antara 2 Minggu sampai 3 Minggu lagi ya Bakal mulai ini Event Summerfestival Blablabla Coba kita cek lagi Nah ini dia Packnya Dan harga Packnya itu 15.000 Per each pack Yang di dalam Pack tersebut Mendapatkan Beach Blast Dan Firewall Dan Summer Surprise Kalau pada saat Event nya itu Beach 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 Blast ini Ya harganya itu Masih Masih Bakal turun Untuk hujang Kalau untuk sekarang Ini kan pada Sebelum eventnya Ini Untuk harga Beach Blast Ini kan mungkin 1 WL 1 each Atau Untuk harganya Itu 1 WL each Nah itu dia Kalau pada saat Event nya itu Bakal harganya Bakal turun Tahun lalu Aku Ada membeli Beach Blast nya Ini 4 WL Eh ya 4 WL Itu Sering turun Harga Beach Blast ini Turun sampai 4 WL Dan untuk Harga Firewall Ini Berapa Tahun lalu Kalau tidak salah Antara Untuk chipnya itu 50 WL Tapi itu Jarang ada yang Ngejual Ternyata orang Ngejualnya itu 25 WL 35 WL Antara segitu Berarti Antara Dari 100 Firewall Ini Kita bisa Mendapatkan Katakan aja Kita ngejualnya Itu 25 WL Berarti Kita mendapatkan 8 WL Eh Enggak Deng Eh 4 WL Ya 4 WL Kalau Beach Blast Siapa Paling Kata 1 WL Nah Untuk Summer Summer Surprise Surprise Apa sih Summer Surprise Ini Harganya Bisa Mencapai Kalau Enggak Salah 6 Sampai 8 WL Each 6 6 Sampai 8 WL Each Iya Kalau Ngesel Itu Ya Sudah Lupa Kali Cuy Tahun Lalu Sudah Lama Ya Nah Untuk Harganya Ini Dan Dan Di Dalam Summer Surprise Ini Ada Ini Yang Seperti Gue Bilang Tadi Item Sangat Mantap Cuy Dan Lebih Mahal Dari GHC Yaitu Phoenix Swing Dan Juga Super Fire War Nah Ini Phoenix Swing Ini Harganya Lebih Dari 100 DL Kalau Ngesel Ya Tau Juga Sih Aku Dada Juga Cek Phoenix Harga Berapa Nanti Kita Cek Ya Harga Phoenix Swing Ini Dan Wadaw Phoenix Swing Ini Kurang Dari 500 Di Dalam Game Itu Bujang Wanjai Dan Juga Phoenix Swing Ini Tidak Bisa Dapatkan Lagi Ini Jadi Phoenix Swing Ini Sangat Rare Kalau Gak Salah Phoenix Swing Ini Dibutuhkan Untuk Ngebuat Legendary Wing Nah Orang Pro Yang Pengen Ngebuat Legendary Wing Membutuhkan Phoenix Wing Berarti Phoenix Wing Itu Bakal Hilang Cuy Jadi Itu Semakin Orang Banyak Pengen Membuat Legendary Wing Jadi Harganya Itu Makin Lama Makin Naik Pujang Phoenix Wing Ini Lalu Yang Kedua Ini Item Super Fire World Super Fire World Ini Kalau Nggak Salah Tahun Lalu Berapa DL 3 Sampai 5 DL Untuk Satunya Entah Pada Saat Event Entah Aku Lupa Nah Untuk Dari Super Fire Ini Kita Bisa Mendapatkan Ada Banyak Rambut Long Ini Rambut Segala Macem Seafoam Hair Nah Seafoam Hair GG Juga Dan Juga Bisa Mendapatkan Ini Bujang Bisa Mendapatkan 5 Item Ini Phoenix Set Wanjai Sumpai Ini Mah-mah Semua Ya Cuy Kayaknya Phoenix Wing Phoenix Specifier Riding Phoenix Phoenix Crown Dan Ini Dari Super Fire Ini Makanya Orang-orang Menyimpan Games Itu Untuk Membeli Pack Membeli Pack Beach Blush Bingo Pack Dari Event Summer Festival Dan Mungkin Ada Juga Orang Menyiapkan WL Untuk Membeli Summer Surprise Ini Jadi Jadi Dia Membelinya Ini Cuma Ini Cuma Nanti Ini Bakal Ada Orang Ngejual Cuma Summer Surprise Nya Kalau Nggak Salah Harganya Itu 6-8 WLH Kalau Nggak Salah Ya Tapi Entahlah Untuk Event Nantinya Itu Berapa Harganya Itu Jadi Nanti Orang Orang Pro Itu Bakal Mengebeli Ini Banyak Di Open Nya Kalau Ada Orang Beruntung Bakal Mendapatkan Antara Kedua Item Ini Karena Dua Item Yang Mahal Ujang Kalau Kita Lihat Ini Item Biasa Aja Kayaknya Tapi Orang Bakal Tertai Dua Item Ini Super Fire War Sama Phoenix Wing Saya Lagi G Kalau Orang Mendapatkan Itu Auto Sultan Cuy Nah Kita Sudah Balik Ke Growtopia Kalau Gitu Coba Cek Untuk Harga Phoenix Wing Itu Berapa Gujang Aku Penasaran Berapa Harga Phoenix Wing Itu Coba Cek Saya Di Buy Wing Ada Enggak Ya Harganya Itu Penuh Anjay Hmm Soalnya Buy Wing Ini Selalu Penuh Banyak Orang Pengen Muget Wing Itu Begitu Kita S S Buy Wings Udah Enggak Ya Nah Ini Ada Ini 150 DL Cuy Phoenix Wing Anjay Lebih Mahal Cuy 150 DL 150 Sampai DL Waduh Malah Nge-lag Waduh Mahal Sumpah Gila Sih Harganya Itu Lebih Dua Kali Lipat Harga Dari GHC Makanya Ini Summerfest Sini Balbi Banyak Juga Ditunggu Orang Ini Orang Pro Pro Itu Ingin Mendapatkan Ini Bujang Nih Wing Ini Nih Wing Nih Anjay Kan Gigi Juga Nih Kalo Jim Juga Phoenix Ini Dan Juga Coba Kita Cek Untuk Firewall Itu Berapa Ya Firewall Berapa Gaya Meganya Itu Kita Cek Saja Berapa Cuy Kita Cek Nah Kalo Untuk Bukan Pada Saat Event Itu Sangat Mahal Ska Firewall Ini 4 Sampai 8 WLS Sampai Pada Pada Saat Event Sangat Murah Turun Turun Harganya Nah Mega Super Firewall 3 Sampai 4 DL 6 Juni Di Cek Ulang Harganya Ini Dan Kalau Untuk Beach 11 Ini Kalau Pada Sebelum Event Itu Cuma 1 WL Each Saat Event Itu Bakal Turun 4 WL Each 4 WL Nah Itu Dia 4 WL Each Itu Bakal Kayak Ini Waduh 20 WL Cuy Kalau Tidak Event Ini Ini Nah Ini Celana Aku Ini Celana Paya Mengantap Aku Beli Ini Di Pada Saat Event Summer Festival Ini Ada Event Summer Class Kalau Masalah Class Jadi Kita Cek Di Sini By Summer Nanti Di WOL Ini Baka Spoke Full Waduh F Summer Masalah By Summer Nah Ini Nanti Ini Pada Set Event World By Summer Ini Bakal Full Cuy Bakal Penuh 11 42 Sampai 4 WL Pada Set Event Nah Ini Dia Salah Aku Mantap 1 WL Each Murah Sekali Anjay Ini Banyak Wing Wing Yang Lain Yang Yaitulah Pada Set Event Summer Festival Itu Yang Super Siap Bujang Games Yang Utama Terus Si Mau Jual Games Nya Atau Kalian Pengen Mempersiapkan Untuk Membeli Pack Yang Ada Di Saat Event Summer Festival Dengan Harga 15.000 WL Each Jadi Gimana Menurut Kalian Bujang Apalagi Harus Dipersiapkan Pada Saat Event Summer Festival Selain Games Menurut Apa Apa Kalian Kalian Ada Kamu Di Bawa Bujang Menurut Aku Cuma Game Ya Untuk Beli Item Famable Games Mungkin Untuk Item Famable Games Kan Bisa Juga Itu Kalian Beli Item Famable Game Break Sendiri Kan Dapat Game Dari Hasil Break Itu Kan Lumayan Juga Bujang Eh Itu Sama Aja Tuh Ya Sama Aja Itu Coy Untuk Dari Apa Dari Game Juga Kalian Apa Nih Komen Bawah Selain Game Oke Bujang Sampai Sini Saja Videonya Jika Suka Dengan Video Jangan Tunggu Di Bawah Oke Jangan Jangan Lupa Kalian Share Dengan Biar Teman Kalian Tahu Game Rotopia Dari Game Joy Dan Terakhir Jangan Lupa Komen Subscribe Bawah Oke Bye